Meski mendapat mandat dari Kongres untuk menentukan Capres PDIP, Megawati akan tetap mendengar aspirasi dari semua lini partai, termasuk aspirasi yang menginginkan Jokowi sebagai Capres. Benarkah demikian? Kita ikuti wawancara rekan Indri Soekardi dengan tokoh senior PDIP Sabam Sirai. Pak Sabam, ini pernyataan Megawati di Purwokerto mengatakan bahwa memang belum akan mengusung siapapun untuk menjadi Capres. Apakah ini pertanda bahwa memang Megawati belum punya nama begitu, PDIP belum punya nama, ataukah Megawati akan mengusung dirinya menjadi Capres? Iya, keputusan dari musyawara besar PDI Perjuangan menugaskan Megawati menjadi menentukan calon presiden. Bisa dirinya, bisa orang lain. Nah, sampai sekarang belum ada pembicaraan tentang itu di DPP yang saya tahu. Saya tidak menyelidiki, tapi saya tahu saja gitu bahwa mereka belum memutuskan calon presiden itu bagaimana, siapa gitu. Tapi, sebenarnya ada keterangan lain di samping yang Purwokerto itu dikemukakan juga oleh Ibu Mega, bahwa kemungkinan akan ditentukan sebelum pemilihan legislatif. Nah, ini yang saya duga berarti DPP akan kemungkinan dalam waktu dekat akan rapat menentukan nama-nama calon. Artinya tidak hanya satu? Iya. Namun, Megawati juga sebagai penentu PDIP begitu? Iya. Apakah kita bisa katakan Megawati realistis jika ada muncul nama lain selain dirinya untuk menjadi calon presiden? Saya kira dia akan realistis. Dia akan, ya buktinya sekarang, ya itu belum pertanda nama artis sebenarnya. Ya, kalau pergi ke mana-mana di Jakarta itu Mega bersama Jokowi. Jadi, tapi Jokowi juga sampai sekarang tidak memberi respons apa-apa terhadap banyaknya usul supaya dia jadi calon presiden. Benarkah terjadi friksi di internal PDIP sendiri bahwa memang ada yang mengusung Jokowi dan ada yang mengusung nama lain, termasuk Ibu Mega begitu? Saya kira tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada kelompok dalam DPP-PDI yang kalau ada itu saya pasti tahu. Dan mungkin saya tidak tahu. Jadi, walaupun saya tidak formal jadi apapun di partai ini, tapi bagaimanapun mereka masih menempatkan saya untuk tempat bertanya. Ini dinamikanya seperti ini yang kita lihat bahwa jika memang Ibu Mega ingin menjalankan diri menjadi capres dan mengusung juga Jokowi sebagai cawa pres begitu, ketika kuota suara itu bisa besar. Namun ketika animo masyarakat atau mungkin elektabilitasnya turun dan hanya mengusung satu nama, masyarakat meminta Jokowi sebagai capres. Saya kira itu yang harus dibicarakan oleh DPP. Pendapat masyarakat bagaimana, pendapat partai lain bagaimana, soalnya kita tidak hidup sendiri. Kita berada di tengah-tengah bangsa Indonesia yang mempunyai pendapat yang tidak selalu sama. Jadi kita harus mendengarkan dan menganalisanya. Kita harus mengambil keputusan, partai harus mengambil keputusan dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira Ibu Mega juga tahu itu, tidak perlu diajarin dia untuk melihat itu. Jadi saya kira kalau saya sih sudah sabar menunggu, sabarlah menunggu sebentar lagi. Nah terkait ini sebentar lagi, ini nama juga belum dimunculkan oleh PDIP dan juga apakah ini menunggu momen pilek begitu? Nah sedangkan sekarang ini lembaga survei sudah banyak mengusung dan sudah melihat presentasi Jokowi itu cukup tinggi. Apakah PDIP tidak melihat atau tidak membaca hasil survei begitu? Jadi seperti saya katakan tadi, terlalu cepat sebenarnya bisa juga tidak terlalu cepat kalau sekarang. Kalau terlalu cepat juga bisa merugikan PDIP perjuangan. Nah kalau Jokowi tidak jadi calon presiden, ada juga orang lain yang sangat gembira itu. Jadi usahanya pura-pura mendukung Jokowi jadi calon presiden, padahal supaya mengendaki, dia tidak calon presiden. Dalam politik bisa begitu. Sob kalau dia tidak calon presiden, pasti orang lain. Kecuali Mega bersedia, kan gitu. Jadi kita lihat aja lah, permainan ini masih menarik kok untuk menontonnya. Apa sih yang membuat Ibu Mega urung atau belum memberikan satu nama? Dan mungkin akankah menimbang-nimbang begitu baik buruknya dan juga Megawati sebagai decision making begitu? Dan ketika namanya tidak diunggulkan tapi nama Jokowi, ini lebih kepada pride begitu? Bapak melihat seperti ini? Saya kira Ibu Mega tidak akan berada dalam kecemburu mendengar itu. Tidak akan, ya proses hubungan kita dengan Jokowi ini, hubungan Mega dengan Jokowi, itu sudah bukan hal baru. Ya Mega turut mencalonkan dia jadi wali kota yang kedua. Angan-angan semula daripada Mega, untuk kalau tidak ada proses yang baru ini, ya dia jadi wakil gubernur, nanti jadi gubernur Jawa Tengah. Prosesnya begitu. Tapi itu sudah berubah. Tidak itu lagi. Sekarang karena masyarakat mengendaki begini tuh, dan Mega dicalonkan dengan kekuasaan begitu, ya PD Perjuangan harus sangat-sangat pandai dan hati-hati menentukan itu. Untuk itu saya kira lebih, ya tidak perlu Kongres, PD untuk ini, tapi harus mengikuti suara-suara dari daerah-daerah sambil mereka merencanakan dan mengadakan rapat DPP. Jadi rapat DPP ini ketua umumnya kan Mega, jadi mereka harus mengambil keputusan yang tidak melanggar keputusan-keputusan yang lain. Dan pendapat Mega sangat penting dalam pengambilan keputusan itu. Baik, Pak, kita tunggu dinamikanya. Terima kasih. Ya, merdeka. Baik. Ya, Indri Soekardi untuk Let's Vote bersama tokoh PDI Perjuangan, Sabam Siray. Terima kasih.